Kali ini sebelum kami kirim ada odon dari juragan Reno di Cimahi, Bandung, ke Barat. Ada dua cetakan ukuran sedang yakni 14 x 16. Jadi nanti kami kemasi, kami kirim, tapi nanti juga ada pisau dapur yang untuk juragan Kestam di Banten. Dan beliau ini diajar keliling, ini mau dicoba dulu. Terus nanti Bu Umi di Tangerang, dua cetakan ukuran sedang. Sudah siap. Terus Mas Taufik di Cilacap, satu cetakan ukuran kecil, 13 x 15 x 1 stick. Oke, kembali ke sini ya. Seperti biasa, kami pilihkan apa namanya bahan yang disuperbajak anti lengket. Setelah itu kita lihat pembuatannya seperti ini. Artinya rapat loh ya. Kadang itu kalau nanti dikirim itu tiba-tiba kok renggang gitu loh. Saya itu kasihannya di situ. Meneman kayak gitu. Barang yang sudah bagus-bagus kami buat rapat kayak gini. Tiba-tiba diterima oleh yang order, yang pesan di kotanya setelah perjalanan rakyat itu tiba-tiba renggang. Rapat ya. Ini loh rapat, tanpa saya sebenarnya rapat. Seperti ini. Setelah rapat gitu, terus gagang. Gagang sudah dihaluskan. Karena penting ini juga untuk biar tangan enggak terasa kasap, sakit. Dikasih karah itu biar tidak lepas. Terus motifnya, motifnya paling laris itu motif ini ya, bunga. Dan dalam satu ceritakan itu ada dua motif. Seperti ini. Ini saya tutup pintu karena tetangga nyetel musik keras. Nanti kena copyright. Ini ya. Oke. Untuk juragan Reno di Cimahi ditunggu. Sudah kami siapkan. Dan untuk kamu yang mau order ceritakan kuih semprong, ekrol, gabit, gambir, simping, opak, dan lain-lain. Saya sudah selogam, sudah berkutus, besoknya kutus.